Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Toko Bajasel Selalu di kebetulan gadget anda Oke, kayaknya di tangan saya sudah datang nih Yang ditunggu-tunggu retail demo unit Realme C67 NFC Tipah terbaru Realme yang launching di bulan kemarin ya Yang mana ini salah satu handphone championnya Katanya di harga Rp 2 jutaan Dan sekarang kita baru dapat nih untuk demo unitnya Dan akan kita unboxing ini Itu varian RAM 8GB Internal 128GB Dengan varian warna oasis cerah Atau warna sunny oasis di dalam bahasa Inggrisnya Nah, kalian lihat di bagian belakang Ada juga beberapa spek kunci yang dipunya Realme C67 Antara lain dia punya kamera belakang Resolusi besar 108MP Ultra clear camera Dengan browser-nya Qualcomm Snapdragon 685 Dengan 6nm chipset gaming ini Pastinya dengan pengesanan yang super cepat 33W Dengan batannya 5000mAh Setiap punya ukuran layar 6,72 in 90Hz Dan di bagian sini juga ada dual speaker stereo Dan pastinya ini mini capsule terbaru Mini capsule 2.0 Ya, tanpa menunggu lama lagi Langsung aja yuk kita unboxing Realme C67 ini Ini dia untuk demo unit ya Warnanya, warna sunny oasis Seperti ini ya Kita akan kesampingkan dulu untuk demo unitnya Kita cek dulu untuk kelengkapan yang dipunya Kita mulai dengan di bagian sini Pastinya ini dapat adapter charger Ini 33W SuperPUP Dan pastinya dengan kabel data micro USB Maaf, USB tipe C Dengan ininya USB ya konektornya Dan untuk di dalam kotak kecil Make it real Pastinya SIM injector Ada juga buku panduan, petunjuk Dan juga kartu jaminan Serta kartu garansi Beserta subcase atau silicon yang bening Oke ya, itu dia untuk kelengkapan yang dipunya Oke sob, ini dia untuk demo unit Dari Realme C67 Yang varian warna sunny oasis Cantik banget ya Oke, kita review dulu Untuk bagian belakang ya Untuk Realme C67 ini Dia pakai finishing matte Dope ya Di andresidik jari juga Dengan setup dual camera belakang Punya resolusi utama 108MP nih Dan juga untuk si camera juga sudah menyatu ya Ini sesuai dengan request banyak orang Jadi di cari malamah kemarin Karena ada gap ya Untuk bagian lensa atas dan kit dan bawahnya Untuk di C67 ini lebih disempurna kan lagi mungkin Dengan disatukan berupa tambahan frame Udah cantik banget ya Ada refresh juga Ke bagian bawah seperti biasa Iconic nya Realme Kita lanjut ke bagian kanan Di bagian kanan seperti biasa Ada tombol volume atas dan bawah Ada juga tombol sidik jari yang sudah menyatu dengan tombol power Terus di bagian kirinya Seperti biasa Polos Namun ada satu SIM tray Yang kita cek untuk SIM tray nya sendiri Ini triple slot atau hybrid Nah untuk C67 ini Dia pakai sistem SIM card SIM tray nya itu dia triple slot ya Ada SIM 1 SIM 2 Dan juga micro SD Yang mana untuk micro SD sendiri Dia sudah support up to 2TB Ini sudah besar banget ya untuk penambahan dari segi eksternal memory nya Kita lanjut ke bagian atas Di bagian atas disini ada speaker Karena ini C67 ini dia dual speaker stereo Dan di bagian bawah ada jack audio 3.5 Ada microphone Ada port USB type C Dan juga speaker lagi di bagian bawah nya Untuk bagian depannya Ini ternyata dipakai pembelian nya sama Sudah terdapat juga untuk anti-gores bawaan Jadi kalian gak perlu lagi beli anti-gores tambahan nih Sudah ada di Realme C67 dalam paket pemberian nya Tampung lama lagi langsung aja kita nyalakan untuk Realme C67 ini Oke guys ini dia untuk tampilan awal dari Realme C67 ya Oke kita awalnya dengan ukuran layarnya sendiri Untuk Realme C67 ini dia punya ukuran layar 6.72 inch Dia full SD plus dengan refresh rate yang sudah support hingga 90Hz Sementara untuk display nya sendiri dia pakai sunlight display Yang mana untuk nits maksimal nya atau kecerahan maksimal Dia bisa sampai 950 nits Yang mana ini hanya beda 50 nits dibandingkan layar AMOLED nih Jadi ini sudah cerah juga meskipun nanti di luar ruangan Atau terpapar sinar matahari Ini tetap cerah untuk bagian layarnya Aduh kita lanjut ke bagian apa nih Setelan mungkin ya Setelannya dulu Oke kalau kalian lihat Untuk bagian atasnya dia sudah pansol display Jadi ini untuk kamera depannya sudah menyatu dengan layar Jadi dia tanpa bezel lagi nih Dan Realme C60 juga alas satu handphone pertama Yang sudah apa ya namanya Dia tidak ada bezel atau bracket plastik di bagian samping-samping sininya Ini menambah kesan untuk layarnya terasa lebih luas dan lebih full screen juga nih Jadi ini cantik banget layar depan Realme C67 Langsung aja kita ke pengaturannya dulu ya Ke pengaturannya tentang ponsel Oke disini sudah terlihat Dia pakenya Realme UI Dengan berbasis Android-nya sudah Android paling baru Android 14 Dengan introannya kebetulan kita pakai yang 128 Dan disini dia pakai prosesor Qualcomm Snapdragon 685 Octa-Core Yang mana dia RAM-nya itu 8GB Yang punya fitur penambaran lagi maksimal up to 8GB Dan juga untuk Android Kita akan lihat ada versi terbaru juga Versinya Android 14 Oke Dan disini juga kita akan cek Kembali untuk bagian refresh-nya tadi Untuk refresh-nya maksimal dia bisa sampai support 90Hz Agar animasi dan pengalamannya lebih halus nih Ini sudah mantep langat layarnya luas Dan juga refresh-nya lumayan kencang di 90Hz Lalu kita cek lagi Mungkin kita sekarang masuk ke bagian kamera dulu ya Untuk kamera sendiri kita cek Ya Kayaknya dengan dual kamera belakang Dia punya resolusi utama 108MP nih Yang mana menunya namanya resolusi tinggi Ini menunya 108MP Dan ini juga punya fiturnya Sama seperti Realme 11 yang kemarin Dia pakai 3-timing sensor zoom Ini sudah berlaku juga di bagian portretnya Ya tidak usah mundur-mundur secara Apa ya Secara manual Atau secara ini ya Jadi tinggal tap aja 3 kali Ini akan otomatis mendekat 3 kali nih Jika layarnya Apa hasilnya juga lebih bagus Nah sementara Untuk bagian sensornya sendiri Ini malah pakai sensor yang sama Seperti Realme 11 di harga 3 jutaan Dia pakenya sensor Samsung ISOCELL HM6 Nah fitur juga sama tadi Tadi timing sensor zoom Dan di Realme C67 ini Dia punya kelebihan di bagian Perekaman kamera belakang Yang mana untuk kamera belakangnya Dia sumber perekaman di 1080p Jangan menggunakan fpsnya Tadi 30 fps Namun spesialnya disini ada ACE-nya Jadi rekaman 1080p 30 fps Kalian dapat ultra stabil video Ini untuk perekaman yang lebih stabil juga Ini mantap banget Ini fiturnya gak ada nih Di seri-seri charge sebelumnya Kalau ada di Realme C50 Eh C67 ini Dan untuk selain-selainnya Ada mode jalanan Yang untuk lensanya kalian bisa atur Terus ada juga filter yang bisa kalian tambahkan Ini banyak banget Dan ada juga mode malam hari pastinya Nah nanti untuk hasil-hasil kamera Atau foto dari Realme C67 Akan menyusul ya Di video review selanjutnya Nah untuk mode lainnya Ada mode profesional Panorama Film slow motion Selang waktu Pemindah attack Dan pengubah kemeringan Oke Sementara untuk kamera depan Kita cek dulu Ini dia punya resolusi utama Di 8MP Untuk kamera depan Sama ada potret juga Sementara untuk perekaman video depan Dia juga support 1080p Dengan 30fps Dan sama juga ada AIS ternyata Depan belakang Oke ya mantap banget Perekamannya juga lebih stabil Dengan AISnya sudah ada Oke next Kita ke bagian speaker Oke guys Ini dia untuk speaker Dari Realme C67 Dengan dual speaker stereo-nya Oke Ini dia dual speaker stereo Namun memang untuk Perbandingannya Mungkin ini ada di 70-30 ya Yang mana lebih nge-boom Atau lebih terasa Untuk speaker bagian bawah Oke guys Sekarang kita masuk ke Fitur spesial Yang dipunya di Realme C67 Nah yang pertama Dia sudah punya speaker stereo ya Dual speaker Dan yang kedua Dia punya mini capsule 2.0 nih Yang mana untuk Salah satu mini capsule-nya Kalau kalian belum tahu Dia seperti ini ya Ini sebelah mini capsule 1.0 Untuk pancasan Di atas ini Dia ada pop-up Warna hitam Ada Superbook 33W Ini akan muncul Saat kalian melakukan pengecasan Saat baterai kalian lobet 20% Dan baterai kalian full 100% Itu akan muncul juga Seperti tadi Hanya mini capsule 1.0 Nah kalau untuk ini Capsule 2.0 Sebelah yang kalian lihat sendiri nih Untuk ini ada Warna fitur tambahan Seperti tadi Satus baterai Sudah kita cek list Ada juga untuk musik Ini yang baru Ada juga cuaca Ini untuk penggunaan data Sudah juga ada ya Ada pop-up di atas Namanya ini Wajarnya itu akan muncul Di pukul 6 pagi Jadi ini penggunaan data Ini akan ada peringatan Di saat kalian sudah Menggunakan 90% Dan juga ada statistik Langkah kaki harian Yang akan direkap Di pukul 9 malam Biasanya Nah nontonkan dulu ya Karena ini hape nemo Karena yang barunya Berarti ada dari musik Dan cuaca juga nih Dan untuk ininya Kita cek dulu Untuk musiknya Jadi kalian kalau mutar musik Contohnya seperti ini ya Spotify Kita cari Ini dia Nah di bagian atas Dia akan muncul Seperti ini Untuk pop-upnya Kemudian ini Polumenya saya kecilin dulu ya Takutnya copyright Ini bagus banget Dia untuk Yang juga bisa diatur ya Untuk musiknya Bisa di slide ke kanan Untuk next lagu Seperti ini Itu juga ke slide sebelumnya Untuk lagu yang sebelumnya nih Ke sebelah kiri Dia nanti otomatis Slide ke lagu yang sebelumnya Ini keren banget Untuk mini capsule 2.0 nya nih Dan yang ketiga Dia juga sudah ada NFC sama Seperti yang C55 Ini NFC-nya di bagian atas Namun untuk di C67 Dia punya NFC terbaru nih Yang mana NFC-nya itu Sudah support Untuk Namanya itu Car Holder Namanya ya Saya cek dulu Namanya itu Di Realme Dia pakenya Oh Snapcard namanya Kemana ini Disupport Dengan aplikasi lain juga Namanya yang ini Yang SwinEasy Kalian tinggal tambahkan saya nanti Untuk si kartu akses kalian Ya disini ada barcode Di scan dulu ya Ini sudah bisa kalian gunakan Untuk menggunakan Akses ruangan Seperti itu kurang lebih Yang keempat Untuk meter spesialnya juga Dia sudah dilengkapi Dengan sertifikasi IP54 Yang mana sudah Tahan untuk cipratan air Dan juga debu nih Ini sudah keren banget Untuk C67 juga Untuk bagian belakang pun Dia sudah support IP57 C54 maaf Nah ini sudah Anti percikan air juga nih Ini sudah aman juga Meskipun Nanti mungkin di luar hujan ya Sekarang musim hujan BTW ya Ini tetap aman layarnya Yang pun di atarkan Cipratan air Ini tidak Ngeklik atau Buka-buka yang lainnya ya Tidak aneh-aneh pokoknya Jadi ini mantap banget IP54 Di Realme C67 ini Oke guys Itu dia tadi Untuk unboxing ini Dari Realme C67 Terbaru Warna Sunny Oasis Kalau kalian tidak suka Warna Sunny Oasisnya Kita juga punya Varian warna lainnya Yaitu warna hitam Dengan warna Rock black ya Dia warna hitam Dengan bodi belakang juga sama Bertekstur matte Antisidik jari Nah buat kalian yang berminat Untuk Realme C67 ini Ada 2 varian Ada varian RAM 8GB Internal 128GB Itu dibanderol Dengan harga Rp 2.599.000 Sedangkan untuk RAM 8GB Internal 256GB Itu dibanderol Dengan harga Rp 2.999.000 Jadi sekarang Untuk kalian yang berminat nih Untuk pembelian pertama Atau pembeli awal Realme C67 di Bejaso Karena akan dapatkan Gipbox spesial Realme C67 Yang pernah kita unboxing juga ya Tapi di video sebelumnya Itu dapat tumbler Dan juga dapat holder Yang dari Realme-nya langsung Ya tunggu apa lagi Buat kalian yang mau Datang aja langsung ke Bejasel di Jalan Suha Nomor 214 Majalengka Atau kekuatan yang luar kota Kalian bisa order lewat marketplace kita Kita ada Tokopedia Bejasel Bukalopak Bejasel Sopi Bejasel Dan kita juga punya aplikasi sendiri Namanya aplikasi Bejasel ya Nah itu dia mungkin ya Untuk unboxing kali ini Kira-kira nih Di video selanjutnya Kita mau Buat video apa nih Pada bandingan Slime C67 dengan C55 Atau video menarik lainnya Kalau kalian punya ide Kalian misalnya aja Cantumkan di kolom komentar Di bawah ini ya Slime C67 yang mau kita apain Tes performanya Atau tes-tes yang lainnya Tulis aja ya Di kolom komentar di bawah Oke ya Mungkin itu sekian Buat video kali ini Terima kasih banyak Sudah menonton sampai dengan selesai Berjumpa lagi di video berikutnya Bersama saya Rio Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax